Hai mas sering beli sini mbak tapi emang enak ya Oh itu banyak langganan juga kok sering beli di sini ya langganan ya emang enak sih ya paling enak apanya Oh pangsitnya Oh jadi favorit favorit favoritnya pangsitnya nih Bang Oh tersedia Oh ada aku kalau udah rame banget pakai nomor antrian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua ketemu lagi bareng saya masih di channelnya tadi 25 official Oke teman-teman dalam kesebatas yang hari ini kembali lagi saya mengajak kalian buat jalan-jalan buat keliling-keliling masih di kota balikapan tentunya cuy dan sekalian saya berada di daerah jalan jenang Sudirman kota balikapan atau berada di pusat kota balikapan ya cuy sekarang saya bakal ngajakin kalian jalan-jalan ya ada jalan-jalan ada kulinerannya mudah-mudahan kulinernya buka nih cuy tempat yang bakal saya tuju ini saya mau ke mobilisal omet di suatu tempat di tempatnya di dekat perapatan sana salunya kalian pasti kalau yang ada tinggal di balikapan bisalah nebak-nebak di sana ya salunya enak cuy nantilah mudah-mudahan bukan nanti kita kesana cuma sebelum kita kesana kita muter-muter dulu kita mau mau keputar karena saya bareng sama istri ini biasalah kalau sama perempuan pasti pasti selalu lewat-lewat ke pasar lewat-lewat ke pusat perbelanjaan walaupun cuma nggak belanja cuman lihat-lihat doang nah kita lewat pasar ini kita lewat lewat pasar Kelandasan cuy ya kita lewat pasar Kelandasan kita lewat sana kah kita lewat di Sotomakassar ya cuy eh oke sebelumnya gimana kebar kalian nih mudah-mudahan kalian semua sehat selalu selalu dalam lingkungan Allah dimudahkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya amin 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 dan ini ini adalah kompleks Sotomakassar cuy kalau di daerah sini nih di belakangnya pasar Kelandasan ini ini di sini tuh wih kalau sore ini viewnya keren sih sama malem gitu viewnya makan viewnya langsung laut ini Sotomakassar banyak di situ ya bukan cuma Sotomakassar sih di sini juga apa ada ayam bakar juga cuma yang paling terkenal kalau orang mau makan Sotomakassar ya di sini ini kebanyakan di sini nih ayah yang kita telah Haji Juding ya Sotomakassar Haji Juding belakang-belakang di pasar kelandasan nah ini oke eh eh iya air pasang nih padahal siang-siang ya itu ada yang like foto-foto waktu lautnya cuy tuh wih banyak kapal-kapal ini ini kayaknya nelayan pada bongkar di sini nggak ya itu itu ya itu bau ikan nih bau amis-amis ikannya kan tuh itu dermaganya di sana kayaknya bongkar di sini juga ada nelayan yang dari habis nelayan tuh pasarnya di sebelah sini cuy nah ini pasar kelandasan di sini sudah ya udah pernah ya Sosa kelandasan tadi nggak perlu lagi masuk ke dalam lah jadi banyak banget buat kalian yang request-request ulang nah ini pasar kelandasan kesana cuy tuh ini tempat parkirannya ini saya udah saya pernah explore jadi buat kalian yang mau tahu pasar kelandasan saya tuh saya udah pernah eksplorasi tinggal selesai cari aja kebawah ketik aja tinggal jadi 25 pasar kelandasan pasti muncul tinggal kalian kecari aja jadi 25 official pasar kelandasan pasti ada terus ada yang lagi request jadi 25 apa perumahan Nirwana tinggal ketik aja jadi 25 official perumahan Nirwana kilo lima muncul cuy cuma kalian request-request terus saya sudah berulang-ulang explore tempat yang sama Oke kita lanjut lagi ya Nah nah sekarang kita menuju ke tujuan utama kita nih ke sebuah perjual salome salome nya enak cuy nanti kita kesana ya mudah-mudahan jualan soalnya kadang sering saya lewat tuh nggak jualan cuy Masa lumayan enak cuy mudah-mudahan jualan iya banyak liburnya kadang kita lewat nggak mau beli dia jualan pas lewat kita mau beli nggak jual eh pas kita mau beli nggak jualan pas enggak beli baru jualan sering kayak gitu ya Hai aduh-mudahan jualan lah cuy kita mau explore kesana soalnya cuy ke arah perapatan kita cuy ya Oke kita lanjut deh cuy ini udah selesai labu merah Nah kita lewat sini aja cuy biar agak cepetan lokasinya itu enggak jauh dari Tanjung Kura itu sih yang komplek-komplek TNI itu di komplek TNI nah itu klunya tuh kalian pasti tahu tuh salome deket-deket itu tuh eh terkenal tuh enak deh jadi disitu salome mehnya tuh ada salome rebus salome goreng ya meh ada pangsitnya ya dan bumbunya juga enak suih Hai mudah-mudahan bukalah Hai hari Tanjung Kura ini komplek polisi militer sebelah kanan polisinya polisi nah disini ada SMK Kartika di sebelah sini juga disini tuh SMK Kartika tuh kalau SMK Kartika mungkin nggak pernah lurus sekali ya Hai nggak pernah pasti disiplin terus ya orang di komplek militer kayak gitu komplek TNI Bismillahirrohmanirrohim cobalan enggak ya mana Mio jualan cuy ini dia salome nya cuy we bangirul nah ini ini dia salome bangirul Oh ini dia cuy Oke kita langsung aja beli yuk ini dia nah kalian pasti udah tahulah salome barengnya bangirul Oke ini dia salome bangirul cuy ini rame banget cuy tuh salome salome kartika bangirul tuh ada nomor HPnya jadi kalau kalian mau pesen bisa Hai huh nggak pernah buka saya kesini pasti habis apa belum yang buka iya sore buka tutup jam berapa sebelum maghrib bukannya jam 12-12 bangirul tuh sampe yang Oh langsung kebangirul ya nih hehehe ini cuy ini terkenal dibalik kapan cuy jadi salome nya tuh ada ada salome yang kecil-kecil ada tahu ada yaitu kasar urat ada telur puyuh besar halus aja ada yang kerupuk tuh coy nih beli apa ngelang jadi namanya tuh macam-macam tuh kita lihat di belakangnya kita lihat di balik layar ya nih kalian lihat nih sambil-sambilnya banyak banget wuuh jadi emang ini stoknya umur banyak Hai jadi kalau kalian mau beli di sini S juga ada di S tersedia Oh ada aku kalau udah rame banget pakai nomor antrian nah cuy cuy jadi ini saya beruntung nih pas-pas nggak rame banget nih mungkin panas-panas Hai mungkin sebenar lagi rame hai 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 lagi banyak pesen masing beli sini mbak Hai enggak sering banget sih tapi emang enak ya Oh itu banyak langganun juga bangi rame hai 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 Oke 15 sama 7.000 singapah Oke kentalannya itu kasar telur kecil apa-apa kayaknya banyak macamnya cuy Bang Irul buka mulai tahun kapan membang 2004 sampai sekarang nggak pernah pindah-pindah Oh ya dulunya depan SMA Kartika kan Oh depan di depan Oh baru pindah ke talon rias itu ya Oh siap Oh makanya Salam e-kartika ya Oh siap Hai cuy enak cuy Iya saya ber-berapa pernah beli itu dua kali kita beli dua kali akhirnya nih ketagihan tapi setelah ke sini habis nggak ada jualan nggak jualan nggak jualan Oh ada minggu baru wc-wc enggak ini siang bolong aja rame banget tuh siap kebeli salome Mbak kebeli salome Oh sering beli disini Mbak langganan ya Emang enak sih ya paling enak apanya Oh pangsitnya Oh jadi favorit favorit favoritnya pangsitnya nih Bang Oh bener rame cuy udah mulai rame Bang terima pesanan juga Bang iya lewat gojek sama aku nggak pakai aplikasi gojek Mas Oh si pembeli aja yang berhubungan sama gojeknya Oh suruh belikan kesini gitu Oh siap jadi lagi agak rame jadi ntar dulu kita nanya-nanya sih tuh rame banget oke ini beli apa-apa jami udah 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 beli satu plastik Oke Oke Bang Irul Makasih banyak ya Makasih banyak Oke sampai jumpa lagi Mbak Makasih ya Oke yuk ya itu tadi salome Bang Irul cuy kita udah review dan nanya-nanya langsung dan orangnya ternyata baik banget banget ya udah yuk hai 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 ini ya ini pokoknya kalau makanan yang udah udah saya review itu berarti sangat recommended ini salome Bang Irul Oke ya nanti kalian bisa cobain deh hai 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 oke Bang Irul nya keren paham kita pakai kamera dia langsung-langsung berinteraksi dengan baik Oh iya kita kita nggak usah mancing-mancing bawancara abang nanya-nanya ya nggak usah dia langsung tahan tuh kita bawa kamera nanya dia langsung jawab langsung keren nubang irul ya air cuy kita beli ke situ tuh baru dua kali Hai boleh kayaknya baru dua kali lah Hai dua kali tiga tiga kali sama ini kayaknya ya Mi ya kan Nah setiap kali kita beli emang kan emang sih seringnya tuh kita jalan-jalan dulu habis itu kita balik ke situ eh pas kita mau pulang bang Biasanya kalau kita balik dari lapangan Merdeka cuy kita ke situ tapi biasanya udah tutup emang sih kita kalau kesitu kan kalau pas mau Maghrib ya katanya Bang Irul tadi bukanya tuh eh tutupnya sebelum Maghrib dan kalau hari Minggu tutup apoknya hari-hari lain buka buka mulai 2004 cuy ini lebih lama lagi dari dari Salome Merdeka Salome Lapangan Merdeka 2006 Oh iya orangnya kayaknya religi hai 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 soalnya kakak-kakakku ini Bang Irul juga cuy nampak kakakku itu namanya Irul juga Hoi Rul juga dipanggilnya itu Irul dan dia nama FB kakak-kakak kita itu Bang Irul ya Mie jadi kalau Hai kesukaan nyebutin Salome Bang Irul tuh Salome nyata Irul lah itu hehehehe Hai kotanya tiba itu langsung live Bang Irulnya langsung wawancara keren langsung sama onernya tadi itu recommended banget tuh enak asli enak Hai dan favoritnya pangsitnya ya Hai tadi mbak-mbaknya itu katanya sering langganan sering terus sering beli apanya itunya pangsit katanya paling enak apanya pangsitnya Oh eh keren kita ya tadi kayak keren keren buat kita ya kayak kayak pembawa acara TV apa terang tujuh gitu pedri banget nanya-nanya kayak iya-iya nya nah ini ini katanya mau dikasih tahu nih nah ini kapul kampusnya my wife nih STI Madani tuh sekolah tinggi ilmu ekonomi balikpapan ya ini istri saya kuliah disitu S1 S1 hahaha S1 manajemen nah ini kampung pelajar tuh tulisannya karena gunung pasir ini adalah terkenal dengan istilah kampung pelajar tuh ya sini ya Nah kita lewat Marta Dinata nih cuy karena di dikadi kampung timur tuh eh di gunung pasir tuh ada ada banyak kampus ada banyak sekolahan yang favorit gitu cuy makanya dijulukin kampung pelajar salome bangerul lah akhirnya buka juga jadi gitu cuy kalau kalau kita ngonten tuh ya kalau kita ngonten kadang tuh kalau kita rencanakan kita mau kesini kesini malah nggak jadi tapi kalau kita sambil jalan nih cari referensi di jalan apa ya gitu kadang nemu dengan sendirinya gitu tapi kalau kita pikirin kita mau kesana nih kesana nih kesana akhirnya malah nggak jadi akhirnya nggak ngonten tapi kalau kita udah sambil jalan aja yang penting selalu bawa kamera aja ya jadi begitu jalan ada ih bikin ini yuk langsung ini tadi enggak 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 sesuai rencana cuy enggak ada di list mau kesini kita memang memutar-mutar doang tadi tiba-tiba istri rekomendasi Ayo ke Bang Irul yuk Wah iya sudah siapa tuh buka eh ternyata Alhamdulillah rezeki buka cuy sekalian bisa nyisipin salome nya lama nih udah nggak makan salome nya Bang Irul sama sekalian review oke siap oke udah kelihatan nih oke cuy pokoknya salome Bang Irul sangat recommended jadi buat kalian yang dibalik kapan silahkan dicoba aja di deketnya SMA Kartika pokoknya ya di deketnya nanti kalian tanya jadi tanya-tanya aja salome Bang Irul mana pasti tahu semua enggak ada yang enggak tahu Oke cuy Terima kasih saya tutup dulu videonya kali ini mudah-mudahan kalian semuanya udah nonton sampai habis selalu saya selalu selalu dimudahkan segala urusannya Terima kasih terakhir dari saya wassalamualaikum warahmatullah